Halo guys, saya akan menjelaskan cara membuat histogram. Yang pertama, kalian harus membuka Excel kalian terlebih dahulu, lalu input data atau sampel yang akan kalian gunakan. Seperti ini. Selanjutnya, buat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam meng-input atau menghitung. Untuk menghitung nilai atau jumlah data yang kita gunakan yaitu count i, count a block semua data dan untuk mencari nilai max sama dengan max block semua data begitu pun untuk mencari nilai max. Untuk nilai range yaitu nilai max dikurang nilai min. Sedangkan untuk mencari kelas interval, rumusnya merupakan 1 ditambah 3,3 dikali block jumlah data itu 40. Karena hasilnya disimal, maka angka ini harus dibulatkan ke atas atau di roundup. Dengan formulasi sama dengan roundup data kemudian untuk lebar kelas sama dengan range dibagi kelas interval. Roundup. Untuk mencari batas bawah dengan nilai min dikurang 0,5 dikali 1. Dan batas atas sama dengan batas bawah ditambah lebar kelas. Kemudian nilai batas bawah ini dimasukkan ke tabel kelas interval. Dan untuk batas atasnya sama dengan batas bawah ditambah lebar kelas dan dikunci. Kunci 1 saja. Untuk batas bawah yang kedua sama dengan batas atas sebelumnya. lalu ditarik ke bawah begitu pun dengan batas atas. Untuk mencari nilai tengah yaitu menjumlahkan batas atas dan batas bawah. Lalu dibagi dua. Langsung kita tarik saja. Untuk frekuensi pertama di blok dulu kolomnya lalu sama dengan frekuensi. Untuk data aranya menggunakan semua data titik koma lalu bin aranya menggunakan batas atas interval. Tutup kurung Ctrl Shift Enter. Kalau dijumlahkan frekuensi biasanya jumlahnya harus sebanyak jumlah data yaitu 40 sesuai dengan jumlah datanya. k sama dengan sum 40 untuk memastikan bahwa nilai frekuensi ini benar maka kita menggunakan conditional formatting pertama block home conditional formatting manage rule new rule kita pilih yang kedua yaitu format only cell dan kita akan mencari atau melihat between antara nilai antara yang pertama pada kolom ini kita masukkan batas bawah kita akan mengecek nilai pada kelas interval pertama itu 412,5 sedangkan kolom berikutnya itu batas atas 423,5 kemudian kita ubah warnanya untuk mengetahui adanya perbedaan ok klik ok lalu apply nah dapat dilihat bahwa untuk kelas interval pertama frekuensinya 2 dan pada data ini juga 2 maka rumus tersebut benar sebenarnya untuk lebih mudah lagi ada dapat menggunakan itu data lalu data analisis dan histogram namun pada kali ini saya akan menggunakan rumus pada excel atau manual selanjutnya kita akan membuat diagram histogram pertama blok frekuensi insert pilih kolom yang 2D lalu ubah namanya histogram axis title karena saya menggunakan word 2010 dan sedikit ada kendala sehingga untuk menamai diagram ini secara manual atau agak lama diagram ini masih diagram batang itu masih memiliki pembatas atau ruang kosong sehingga kita ubah atau kita buat menjadi no gap yang pertama klik batang biru lalu klik kanan pilih yang format data series untuk gap width nya kita 0 lalu close dia akan otomatis saling menyentuh atau antara satu batang dengan batang yang lainnya saling rapat oke untuk mempercantik diagram nya dapat mengubah warnanya sesuai dengan selera sekian video saya selamat menonton terima kasih selamat selamat Terima kasih.